Kadang niat dan tujuannya baik Tapi kalau caranya salah ya salah juga Nah caranya itu harus dengan Cara yang paling gak dua hal Pertama tidak berlebihan Sehingga sampai membuat kita riak Dan yang kedua Tidak mempermalukan mereka yang menerima Nah itu gimana caranya entah disensor Atau dengan persetujuan Kemudian tidak dibikin drama-drama Yang mempermalukan dia Atau membuat kita wah gitu Nah karena itu Di Quran itu Kalau lo menampakkan sedekah lo Kebaikan lo gak apa-apa kata Allah Asalkan memang Di baliknya itu ada kebaikan Justru bisa jadi Dengan lo menampakkan sedekah lo Lo ada tambahan pahala Selain pahala sedekah adalah Pahala ngajak orang lain untuk sedekah Itu kan pahala juga Nah yang dosa adalah orang yang menduga Itu riak Kembali lagi ke bertahan di industri Dan bintang tamu kali ini Banyak juga yang request di kolom komentar Ingin datangin Habib Jafar dong Dan Alhamdulillah akhirnya Habib ada disini Gokil sekali Opening lo emang kayak orang yang Sedang berusaha untuk bertahan Iya Habib Bertahan di industri Lemes gitu Iya emang kalem aja Soalnya kalau terlalu Ini tuh dikomentarin Jangan terlalu semangat lah bang Biar kalem aja Biar silah aja Tapi Bebe kan gue tuh Sebelum kita bahas-bahas ini kan Berarti kan Ini termasuk ke dalam industri apa nih Bebe Industri perustadhan Enggak ya Apa ya industri Yang kayak Ustadz Abdul Somad itu Apa itu bidangnya tuh Kalau diindustrikan itu apa tuh istilahnya Sebenarnya itu bukan industri ya Itu lebih ke Apa Dakwah disebutnya kan Ngajak orang kepada kebaikan Nah kalau di Biasanya tuh Kalau di kajian-kajian di kampus Itu disebutnya Kalau yang model gue ya Iya Itu dakwah taiman Oh namanya itu ya Iya kajiannya itu biasanya Dakwah taiman Jadi dakwah yang Dikombinasikan dengan entertain Oh gitu Istilahnya gitu Iya Karena gini Kalau semacam Ustadz Abdul Somad Kemudian Habib Jindan Dan lain sebagainya itu Ya mereka memang Pure dakwah ke segmen Yang Relatif sudah baik Dan Murid atau santri mereka Relatif sudah mau mendengar mereka Nah kalau gue kan Dakwahnya ke segmen yang Jauh dari Agama gitu Bukan Bukan orang yang utamanya Mau dengerin nasehat-nasehat Nah karena itu gue harus Menyesuaikan diri Gue yang harus menyesuaikan diri Bukan mereka yang harus menyesuaikan diri Mereka kan memang sudah Tidak peduli dengan apa-apa Iya bener Nah yang harus menyesuaikan gue Dengan asumsi gue yang lebih dewasa Dalam hal ini Maka gue Nyesuaikan ke mereka Dan akhirnya dikasih Nuansa entertain Makanya gue bilangnya Gue nih Habib industri Iya kan gitu kan Biasa Habib industri kan Industri apa? Industri nasehat Industri nasehat Nah itu Makanya akhirnya gue bikin Tontonan Bernilai tuntunan Tuntunan Bernilai tontonan Jadi Orang tetap Intinya sih sebenarnya Sebagian mungkin Pengen Nonton gue Sebagai entertain aja Pengen ngakak bareng gue Pengen asik bareng gue Tapi Ternyata di dalamnya Juga ada Nilai tuntunannya Makanya dulu tuh Awal-awal gue sama Coki Muslim Itu Mereka bahkan bilang tuh Di konten pemuda tersesat Itu Kalau gue lagi Gak ngejokes Di skip sama mereka Kalau gue lagi Ngasih nasehat Itu di skip sama mereka Awal-awal Jadi mereka Bener-bener hanya Ngambil konten-konten gue Yang lucu aja Oke oke Nah tapi Lambat laun Ternyata Yang di skip itu juga Ada insight yang Oke buat mereka Akhirnya mereka ambil Karena ternyata Nasehatnya tidak Seperti Nasehat pada umumnya Yang Gue malas Karena mungkin Udah dapet dari orang tua gue Udah dapet dari Ustadz gue Dan lain sebagainya Karena Biasanya sih Mereka bilang Nasehatnya Deliverinya asik Dan Cara Dan Bobot penyampaiannya itu Rasional Masuk akal Misalnya Dari ustadz lain Dia udah tau bahwa Solat itu Wajib Tapi dari gue Dia nambah insight Bahwa Oh ternyata Solat itu wajib Karena ini Dari orang Dia tau bagaimana Cara solat Dari gue Dia tau Kenapa kita harus solat Yang itu rasional Bukan cuman Mengutip Quran Mengutip hadis Enggak Tapi emang Ya itu rasional Rasional Soalnya memang sekarang kan Rata-rata Ustadz-ustad Atau Para habib Gue tuh Dengar ceramah sekarang itu Dari tiktok Entah kenapa Jadi kayak Misalkan ada cuplikan Ustadz Hanataki Atau Ustadz Abu Somad Atau Halid Basalamah Gue nonton dari tiktok Entah kenapa Gitu Gue ya Lebih dikenal Justru Akhir-akhir ini Dari tiktok Dari potongan-potongan Video gue Dan Gila tiktok gue Udah satu juta aja Oh iya Followersnya Padahal tiktok itu Medsos Gue yang paling Tidak gue perhatikan Oke oke Seinget gue ya Gue baru Bikin konten Bener-bener Sendiri Dan khusus Untuk tiktok Itu kemarin A day in my life Karena kebetulan Menarik kan Kok jadi masuk banget Ke industri ini ya Entertainment ya Karena menarik Gue kemarin tuh Gak mau Cuman capek doang Gue kemarin tuh Harus ngisi acara Di Malang Tapi gak nginep Jadi dari Jakarta Berangkat ke Bandara Malang Dari Bandara Malang Ngisi acara Dan harus ke Bandara Surabaya Karena gak dapet tiket Dari Malangnya lagi Dan akhirnya Harus balik ke Jakarta Sehari itu gak nginep Pagi Berangkat Pulang malam Dan malam Masih ada kerja Di toko buku gue Dan akhirnya Gue memikir Wah ini kalau Dapet capeknya doang Dapet Ngisi acaranya doang Kayaknya kurang deh Akhirnya gue Nyoba tuh A day in my life Jadi Tiap interkatnya Gue goyang-goyang Atau gue naikin ke langit Tiba-tiba Habib Jafar Ada transisi Main transisi Udah tiktoker Segaris gerak Nah akhirnya Followers gue di tiktok Gue 1 juta Padahal gue bikin konten Cuman sekali Lainnya tuh Biasanya konten youtube gue Yang dipotong Sama gue dimasukin Atau Konten instagram gue Buat reels Gue masukin juga ke tiktok Atau juga Konten orang di tiktok Yang rame Tentang gue Potongan video gue Gue ambil dari dia Gue naikin aja Ke tempat gue Iya iya Bisa gitu Bisa gitu Jadi Makanya gue Tiktok tuh Gak gue perhatiin Tapi Salah satu platform Gue terkuat Nah itu karena Itu kutipan-kutipan gue Dipotong sama orang Kemudian dimasukin ke tiktok Kemudian boom gitu Langsung FIP global Ya Nah itu yang kemudian Bikin orang Mungkin akhirnya Penasaran Ini si Habibnya yang mana ya Nah itu yang bikin mereka Nge-follow tiktok gue tuh Iya 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 Soalnya memang Rata-rata Kerennya ustad-ustad sekarang Kan udah pada Melek sosmed juga ya Bip ya Jadi secara gak langsung Mereka Beliau-beliau ini pada Ceramah Dan direkam Direkam bener Kayaknya direkam proper Kok beberapa ustad Direkam proper Bener-bener direkam Bener Lagi di masjid mana Direkam proper Terus akhirnya Di upload ke youtube Dakwahnya Bahkan beberapa Ya itu Dipotong-potong Masuk ke tiktok Jadi sekarang tuh Ya gimana Kan kita tuh suka Dibilangin yang kayak Kita harus Mencontoh Teladan Nabi Muhammad Selalu begitu kan Jadi ada beberapa Yang dulu-dulu Misalkan contoh musik deh Musik kan Ada beberapa Bilang haram Ada beberapa Tidak Jadi karena musik itu Yahudi banget lah ya Kan musik itu kan Yahudi ya Gitu-gitu Tapi ada beberapa Yang kayak teknologi Misalkan Oh ini nih yang paling sering nih Mandi wajib ya Mandi wajib Mandi wajib itu kan Sebenernya Tidak Ada beberapa Yang tidak boleh pakai sampo Tidak boleh pakai sabun Karena itu kan Air harus murni Pure gitu Bersihin-bersihin aja Pakai tangan Segala macem Cuma kan zaman dulu Gak ada sabun Gitu Kena air liur anjing Harusnya pakai sabun bersih Zaman dulu kan Tidak ada sabun Itu kan berarti Akhirnya pakai tanah Ya itu tuh Sama kayak ustaz sekarang Ngerekam pakai kamera Kan zaman Nabi tidak ada kamera Iya Benar Bahkan gue mendorong tuh Mereka itu Bukan hanya merekam ceramahnya Tapi memang membuat Konten ceramah yang Memang untuk Konsumsi Media sosial Iya Karena Sejauh ini Sebagian besar ustaz-ustaz itu Hanya Memvideo kan Konten ceramah Offline mereka Untuk kemudian Di upload ke online Iya Nah kelemahannya Mereka itu berbicara Sebenarnya ke audiens Yang offline tuh Sehingga ketika Di upload ke online Itu Kurang merasa Tepat sasaran Yang mendengar Karena ini ngomongnya Ke mereka Temanya untuk mereka juga Dan lain sebagainya Nah kalau yang Betul-betul Disiapkan untuk Online Itu masih Tidak banyak tuh Nah gue mendorong Mereka itu proper Dalam hal itu Bukan hanya proper Secara infrastruktur Tapi suprastrukturnya juga Artinya bikin konten Yang memang Diperuntukkan Untuk online Bukan konsumsi Offline gitu Kalau ini kan Offline yang di online kan Iya Benar Nah Gue masih pengen tuh Sebagaimana yang Udah gue lakuin Itu memang betul-betul Konten ini online Gue ngadepnya ke kamera Temanya adalah Yang sesuai dengan Yang lagi Ramai dibicarakan Di online Atau menjawab Pertanyaan-pertanyaan Netizen Di online Kemudian Deliverinya juga Deliveri Sesuai Online Gitu Iya Bahkan Gue tuh kan Gini ya Beberapa Orang tuh Komen di Youtube gue Iya Lu kalau Di Youtube Kenapa gak pake Salam Gue langsung Oke Gue akan bahas Nah itu Salah satu Cara gue Untuk Beradaptasi Dengan Ekosistem baru Yang online ini Kalau pake salam Pake Hamdallah Biasanya gue Kalau ceramah Offline kan pake salam Pake hamdallah Pernama Secara waktu Iya Secara waktu Berarti menit-menit pertama Hanya berisi salam Dan hamdallah Padahal Algoritma Youtube Itu Menyebutkan bahwa Di satu menit pertama Itu yang paling menentukan Orang mau tetep nonton Sampai enam menit Atau enggak Bener Di enam menit Itu menentukan Orang akan nonton Sampai habis Atau enggak Nah Makanya gue isi langsung Dengan konten Ceramah Gue Gak pake salam Yang kedua juga Biar gue gak Membangun jarak Dengan pendengar gue Yang rata-rata tuh Gen Z Dan generasi milenial Kalo pake salam Kayaknya Mereka tuh Wah ini bukan ustad gue nih Termasuk juga Kutipan ayat dan hadis Itu jarang gue Sampaikan dalam bahasa Arab Biar orang gak ngerasa digurui Yaudah dia Ngalir aja Pokoknya semua omongan gue Berbasis Quran dan sunnah Tapi Gak gue sebutin Biar orang gak ngerasa Wah Ada ayat ini Ada hadis ini Nah Itu biasanya gue sampaikan Di Buku tuh Buku gue Karena kalo buku Memang platformnya pas Untuk itu Iya Soalnya memang Dari Lu juga termasuk Yang ustad Youtube lah Dalam tanda kutip Bikin konten-konten Beberapa Karena ikut coki muslim juga Jadi ikut bikin konten Nah Kan sekarang memang Rata-rata Ustad-ustad ini Yang tadi Habib bilang adalah Meng-offline-kan Meng-online-kan Yang offline Jadi di-online-kan gitu Dan Direkam terus Dan Gue termasuk orang yang Tiba-tiba di home youtube Eh ada ceramah apa Tentang apa Tentang apa Itu jadi pengingat Buat diri sendiri Di tiktok juga Di antara cewek-cewek joget Gitu kan Cewek-cewek seksi Pargoi-pargoi Tiba-tiba ada Cuplikan ustad Kiamat sudah dekat Jadi kayak Wah Prokos Apa Langsung Langsung ingat gitu Langsung Wah ini dosa Ini dosa Gitu-gitu kan Dan biasanya yang istighfar Pas ceramahnya justru Iya Karena merasa Berdosa kan Iya Pas pargoinya pas seneng Malah dipencet terus ya Di like Yang pas ini Ceramahnya dipencet Tidak tertarik Biar gak keluar lagi Di FBP kita Iya kan Biasa FBP sekali di like Satu akan keluar Ceramah-ceramah-ceramah yang lain kan Nah jadi memang Beberapa ceramah-ceramah Termasuk Felix Yau Ada juga potongan-potongannya Banyak tuh Di tiktok Jadi gue dapet Beberapa pencerahan Justru dari Aku yang dimana Menjual sensualitas lah Tiktok kan Ini banget lah Perempuan-perempuan ini Kadang-kadang Cewek-cewek joget ini tuh Beberapa Ya kita tau lah Kayak pargoi aja Gak usah inilah Ibi-bi-bi-bi-bi Pargoi aja Gak mungkin dong Gue yang pargoi Pasti gak menari Pasti perempuan lah ya Gitu Dan pengingatnya Ini adalah ceramah-ceramah ini Cuma memang Dakwah ini kan tujuannya baik Kayak gue mengingatkan Ketika lagi nonton pargoi Tiba-tiba ada ceramah Oh alhamdulillah ikstifar Jadi mengingatkan gitu Nah Batasan Ria itu apa Jadi kalau misalkan Contohnya gini Orang yang Bikin konten Bagi-bagi uang Untuk orang miskin Sebenernya kan tujuannya baik ya Untuk memotivasi Bahwa Ya kita harus berbagi Sama orang lain Sebenernya goalsnya baik Tapi Batasannya Ria ini Apa Ini antara Ria sama Enggak Ini tujuan baik Mau gak mau Akhirnya gue upload di media sosial Niatnya itu Tujuannya juga itu Ya Untuk sebagai laporan Atau niat dan tujuannya adalah Untuk memotivasi orang Juga untuk sedekah Oke Oke Atau niat dan tujuannya adalah Mengajak orang juga Untuk membantu objek Yang sedang kita sedekahi Entah itu Pembangunan Rumah sakit Masjid Atau apapun Yuk bantu juga Yuk ini gitu Banyak hal Motivasi dan tujuan yang Positif Dan yang kedua Caranya juga Ketika Kadang Niat dan tujuannya baik Tapi kalau caranya salah Ya salah juga Nah caranya itu Harus dengan Cara yang Paling gak dua hal Pertama Tidak berlebihan Sehingga sampai Membuat kita ria Dan yang kedua Tidak mempermalukan Mereka yang menerima Nah itu Gimana caranya Entah disensor lah Atau Dengan persetujuan Kemudian Tidak dibikin drama-drama Yang mempermalukan dia Atau membuat kita Wah gitu Nah itu Nah karena itu Di Quran itu Kalau lo menampakkan Sedekah lo Kebaikan lo Gak apa-apa Kata Allah Asalkan memang Di baliknya itu Ada kebaikan Justru bisa jadi Dengan lo menampakkan Sedekah lo Lo ada tambahan pahala Selain pahala sedekah Adalah pahala Ngajak orang lain Untuk sedekah Itu kan pahala juga Nah yang Yang dosa adalah Orang yang menduga Itu ria Makanya Mau itu ria Atau enggak Udah lo gak usah Gak usah komen Gak usah terbesi Dalam hati lo Biarin aja Karena minimal Walaupun lo gak dapet Pahala Yaudah lo gak dapet dosa Dengan nuduh Orang ria Karena ria itu Penyakit hati Yang setiap orang Gak bisa tahu Orang gak bisa tahu Isi hatinya Makanya Nabi menegur Sahabatnya yang bernama Usama bin Z Karena menilai orang Dari hatinya Emangnya kata Nabi Lo bisa tahu Suara hati orang Enggak kan Yaudah Gak usah komen Mungkin lo bisa Bisa komen soal Caranya ya Beberapa orang kan Bersedekah Dengan cara-cara Yang emang berlebihan Oke lo Lo bisa komen soal caranya Tapi gak usah nuduh dia Wah ria nih Gak ada Iya Lo gak tahu tuh ria apa enggak Walaupun Bentukannya gimana Kan lo kan gak tahu Habitnya orang Caranya orang Bersedekah Yang lo bisa komentari Mungkin cuma caranya aja Tapi kalau niat dan tujuan Nyari apa enggak Lo gak tahu Tapi caranya Kayaknya gak elok deh Kalau begini Misalnya Kayaknya gak elok deh Kalau lo Ngasih Sesuatu Sesuatu Tapi Yang menerima tuh Diglorifikasi Suruh Nangis Atau gimana Atau kayak Gak enak deh Kayaknya kalau lo Ngasih kaos Terus dilempar Apalagi mukanya cember Itu ada Di Bulgaria Iya tapi Tapi kan Walaupun Ada ternyata Mengundang viewers ya Ternyata Oh ini ada viewersnya Jadi banyak Jutaan Terus habis itu Likesnya banyak Terus akhirnya Konten creatornya kayak Wah Gila bikin konten Mengumbar kemiskinan gini Ternyata viewersnya banyak Oh gue bikin lagi Tetap itu Kita tidak boleh Sunguzon ya BP Iya kita Kita tidak boleh Sunguzon Dan Bagi orang itu Tergantung dia Kalau niat dan tujuannya Dia untuk ikut tren Agar viewersnya gede Ya berarti Yaudah dia ria Oke Kalau ikut tren Ria itu dari Katanya roa Roa itu pengen dilihat Pengen dilihat manusia Oke Apakah orang beramal Pengen dilihat manusia Tidak akan mendapatkan Balasan dari Allah Berupa kebaikan Dapat Tapi balasan Sebagaimana menjadi Niat dan tujuannya Niat dan tujuannya Dia viewers Yaudah dikasih viewers Sama Allah Tapi di akhirat Tidak dapat apa-apa Karena itu Allah bilang itu kan Sekecil apapun Kebaikan yang Lu lakukan Ya Walaupun ria Tetap lo bales Secara adil Bukan berarti Oh karena ria Enggak Kayak lo sholat Gak husu Apakah Sholat lo diterima Kalau gak husu Ya Enggak Tapi apakah kita Gak dapat pahala Dapat Tapi sesuai dengan Apa yang kita lakukan Allah itu gak pernah Tidak adil Atas Apa yang kita lakukan Lo ria Ya ria Tapi tetap Dibalas sama Allah Dibalas pakai viewers Lo masuk neraka Tapi banyak lagnya Yang tidak akan Menyelamatkan Anda Pembuat konten-konten Kemiskinan Tapi memang Tapi memang Ada beberapa yang Kembali lagi Kalau soal TikTok Juga gue Lihat kemarin Beberapa Ada beberapa orang TikTokers juga Yang kontennya Jadi guys Hari ini Gue akan bagi Sebagian harta Ke orang ini Dia cerita-cerita Kayak gitu Terus kayaknya juga Kameranya hidden cam juga Mungkin ya Yang dari jauh gitu loh Terus yang dijual Ini reaksi Orang yang dikasihnya kan Kayak setelah dikasih duit Reaksinya apa nih Kayak nangis Atau meluk Itu tuh jadi Yang mengundang likes Dan viewers gitu Nah gue jadi Kadang-kadang suka Bingung aja Ini tuh orang Kalau bikin konten Seperti ini Jatuhnya ria atau enggak Tapi ya Kembali lagi tadi kan Kita gak tau niat orang Kalau niatnya ngebantu Kayak dakwa tadi Yang kita bahas Dakwa online tadi Itu kan kita Kalau kita bilang Wah ini ria nih Kok dakwa di Kan tapi tujuannya beda Bukan Ya kan Tujuannya Asis sesuatu yang baik Benar Yang kita bisa koreksi Itu hanya caranya Dan gini loh Maksud gue Soal cara itu kan Di luar Konteks agama Karena itu Perspektif lo Ketika mau Ngementari cara orang Itu jangan pakai agama tuh Pakai sesuatu yang memang Di bidang itu Misalnya Lu ngomentari Cara orang Bikin konten Berbagi kepada Orang yang membutuhkan Itu Jangan pakai Ini ria nih Atau enggak 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 bisa Enggak apa Lu pakai Prinsip jurnalistik Kan itu Produk jurnalistik tuh Nah Paling tidak itu Konten Yang Menguras emosi Kepada objeknya Kayak orang bercerita Tentang kesedihan Karena ditinggal keluarga Atau karena Hidupnya jatuh Itu Sependek yang gue tau Itu memang Ada aturan ketatnya Yang jangan sampai Mengeksplorasi Sesuatu yang bisa Menyudutkan dia Secara emosional Oke oke Misalnya ketika dia sedih Bukan malah di zoom ke mukanya Tapi justru Kameranya ke tangannya Gitu Nah itu ada Etika-etika jurnalistik Nah sebaiknya Lu komentari Aspek caranya Cara kemasan Videonya Dan perspektifnya Itu bukan agama Tapi jurnalisme Nah kena tuh Kalau disana Oh ini Misalnya ya Gak bener nih Kok malah di zoomnya Kematanya yang lagi nangis Padahal tidak seharusnya gitu Karena itu akan Menyudutkan secara emosional Bagi mereka yang sudah jadi korban Atau Secara waktu Kalau lagi sedih-sedihnya Karena kena benjana Jangan lu Mau carai Apalagi kalau naro baliho ya Nah Itu Naro Naro baliho RT sana B Maksudnya kan RT sana Kan ngasih sumbangan Iya Kan boleh dong Yugoslavia Bagus itu dia B Itu tidak boleh ya Nah itu timing Soal timing Jadi Maksud gue Perspektifnya tuh Biar lebih objektif Ya udah pake perspektif Jurnalistik Kalau jurnalistik kan objektif tuh Tidak hanya satu agama Dan yang diukur juga Sesuatu yang terukur Oke Oke Teorinya juga Bersifat umum gitu Semua agama menerima Teori itu gitu Iya Jadi Perdebatannya juga menjadi Sangat ilmiah Di bidangnya Di bidang jurnalistik Jadi etika jurnalistik Yang dipake ya Iya Karena kan ketika jadi video Berarti itu produk jurnalistik tuh Berarti kalau ke depannya Misalkan gue mau bikin Konten bagi-bagi Atau misalkan gue bikin Konten dakwah nih Bip ya Terus tujuan gue Wah gue pengen bikin Konten dakwah Dengan tujuan Kayaknya viewersnya banyak nih Gini-gini Misalkan ya Bip ya Viewersnya banyak gini-gini Sah aja tuh ya Gak ada masalah tuh ya Bukan-bukan gak ada masalah Menurut gue itu bisa jadi Pahala tambahan Oke Bisa jadi Tambahan efektivitas Bagi dakwah Bayangin loh Gini deh Konten ini deh Nanti kan ditonton ribuan orang Iya Biayanya apa Gak ada nih Model air putih Bangsat sih Iya bener Gak ada apa-apa nih Paling tinggal tukar video doang Saya minum doang Gak ada biayanya Tapi gue Bisa berdakwah ke ribuan orang Bayangin Kalau ini offline Mal ya Gue harus Sediain tempat Yang itu bayarannya gak murah Gue harus sediain sound system Gue harus sediain konsumsi Biayanya akan Puluhan minimal Atau Bahkan ratusan juta Untuk berbicara ke ribuan orang Nah dengan Melalui platform online Maka itu menjadi mudah Gue gak usah Ribet secara waktu Cuma paling Ini satu jam selesai Gue udah bisa pulang Murah Dan yang ketiga Efektif Efektif karena kenapa Kalau gue acara offline Begitu orang Pas keselir gitu Kengantuk Dan bangun lagi Dia gak tau tuh Apa yang gue omongin tadi Gak bisa diulang Gak mungkin dong Gue diulang gitu Secara offline Apa ustaz tadi Maaf Tapi kalau Online kan bisa diulang Bener Kemudian bisa Didengarkan kapan aja Bahkan Ada tuh yang Yang dengerin gue Pas lagi Di kamar mandi tuh Lagi buang air besar Iya Oh yang di Ini rekaman noise tuh ya Iya Terus terus Jadi didengerin gitu Gak apa-apa sih Karena kan Di kamar mandi Biasanya memang momen yang Paling gabutnya kita Dan paling gampang kita Masukin segala sesuatu tuh Ke kepala kita Iya karena kosong aja Karena kosong kan Bahkan gue tuh Hafal Hafal Warna-warna kencing Secara sehat tuh Karena di belakang Kamar mandi umum Biasanya ada tulisan itu Dan pasti kita baca tuh Iya Gue gak apa-apa deh Asalkan konten-konten gue Yang kayak di Di noise Yang umum lah sifatnya Jangan yang ketika Gue bawa ceramah Bacain ayat gitu Nah atau Mau tidur tuh kan Orang kadang dengerin Atau lagi di jalan Di mobil gitu Dengerin seperti orang Dengerin radio Nah itu kan jadi efektif Apalagi Kalau mau tidur Kalau di kamar mandi Atau di mobil Orang tuh biasanya Di frekuensi-frekuensi Yang Pas Untuk Nerima inspirasi Karena ada tuh Ada beta Teta Frekuensi itu Dia berada di frekuensi Yang deep Untuk nerima inspirasi Jadi Lebih efektif juga Iya Memang rata-rata Pendengar podcast ini Kalau podcast ya Rata-rata memang Sebelum tidur Pas boker Di jalan Tiga itu dong Atau gak Misalkan ada yang juga Lagi kerja sambil Iya Kerja lagi dengerin Kalau yang multitasking Tapi tuh ya Kalau yang gak multitasking Gue tipikal enggak Gue juga enggak Bahkan gue gak dengerin musik Kalau lagi nulis Kalau dengerin musik Ganggu tuh gue Makanya kayaknya Musik haram Kalau jelek Kalau fales Kalau fales ya Itu haram Kalau fales Cuma Kalau kembali lagi Soal yang Masalah sabun tadi tuh Yang jaman Jaman rasul Kan belum ada sabun Makanya pakai tanah Kalau kena liur anjing Terus yang perkara Mandi wajib Tidak boleh pakai sabun Sampu Karena Mengurangi Airnya Mengacaukan kesucian Airnya Itu tuh gimana sih Biasanya tuh Emang Kalau mandi wajib Orang kadang Salah paham ya Apa Gue habis keramas nih Maksudnya mandi wajib Iya Sehingga berpikir Bahwa mandi wajib itu Harus pakai sampu Padahal justru Gak boleh pakai sampu Air aja di kuyur Sebadan Tapi apakah gak boleh pakai sampu Ketika mandi wajib Boleh Tapi bukan saat mandi wajib Lo sampuan dulu Bahkan mandi wajib itu harus diawali Lo bersihkan dulu Jejak-jejak yang menyebabkan lo Mandi wajib Calon anak-calon anak Jadi itu harus pakai sabun Biar bersih Nah setelah lo bersih Baru tuh mandi wajib Baru niat Diguyur Diguyur Seluruh badan Dengan niatan mandi wajib Nah Kalau Bersihkan najis anjing Kalau dalam Marhab Shafi'i Tetap walaupun ada sabun Wajib pakai tanah Kenapa? Karena Dalam Marhab Shafi'i itu Itu adalah sesuatu Yang bukan bersifat Ta'akuli Tapi ta'abudi Jadi kalau ta'akuli itu Sesuatu itu Ada karena Pertimbangan-pertimbangan Rasional Misalnya lo gak boleh Makan ini Karena ini berbahaya Bagi lo Misalnya Lo haram makan Makan Darah Kalau babi masih debatable ya Makan Gelas Ya Karena gelas itu Akan membahayakan diri lo Gitu Nah Kemudian Kalau ta'abudi itu Ya karena memang begitu Aturannya Udah dari Allah Lo harus taat Walaupun gak masuk akal Ada memang hal-hal Yang walaupun Jumlahnya sedikit Begitu Untuk menunjukkan Lo ta'atuk Bener-bener kepada Allah Bukan karena Kepada akal lo Karena rasional Nah Membersihkan Tujuh kali Dengan Air Tapi salah satunya Dengan tanah Itu Sesuatu yang memang Udah begitu Aturannya Oke Sama kayak ginilah Kalau dipikir-pikir ya Ketika lo Buang angin Ya Lo disuruh Uduk lagi Padahal yang buang angin Pantatnya Kenapa yang dibasu Mukanya Nah itu kan Ya gak masuk akal Udah Ya emang Emang aturannya Begitu Tapi kalau lo Pakai logika agama Itu logis Sebagaimana Lo kalau Pakai logika Kedokteran Logis kan Yang sakit kepalanya Yang disuntik Pantatnya Kadang-kadang Iya Iya bener Iya bener Atau yang sakit dadanya Kadang yang disuntik tangannya kan Iya bener Iya bener Atau tipikal Tukang pijit Tukang pijit Ngehek tuh Iya bener Soan Oh kalau sakit kepala Jempol sininya Dipencet Iya Jangan kan gitu Kita suntik Itu aja buat covid Yang sakit apa Yang disuntik Ini Itu kan logika 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 medis Memang berkata begitu Nah logika agama Berkata begitu Jadi Bukan agama itu Gak logis Tapi Agama gak sesuai Dengan akal lo Yang begitu Makanya setiap Sesuatu itu Ada logikanya sendiri Fisika Biologi Kedokteran Agama Kebudayaan Itu ada logikanya sendiri Jangan lo hantam Jebret Sama rata Memang ada logika dasar Yang itu dibangun Pakai matematika Tapi Logika lanjutan Itu punya logikanya sendiri Contohnya ya Etiket Atau sopan santun Itu kan punya logikanya sendiri Iya Benar Di Jawa Lo ngomong Dengan nada Oktavnya tinggi Itu gak sopan Tapi di Madura Itu biasa-biasa aja Sopan-sopan aja Di Batak Iya Batak Biasa aja Atau Di Jawa Kalau lo lewat depan orang Harus nunduk Tapi di tempat lain Kan bisa jadi enggak Iya Atau misalnya temen Batak Gue tuh dulu Kalau gue Nongkrong sama mereka Kan banyak tuh Penjual buku langka tuh Orang Batak Gue juga kerja itu Gue sering nongkrong sama mereka Mereka tuh kalau Lewat depan gue Awas-awas Dia ngomong gitu doang Kadang pakai tangan Kadang pakai kaki tuh Awas-awas Gue ngerasa Kok gak sopan ya Ternyata emang Budayanya mereka beda Sama Budaya gue Yang orang Jawa Lahir di Jawa Dan berbudaya Dan berbahasa Madura gitu Itu beda Nah kalau gue Salah paham kan Disangka Wah orang Batak Ternyata gak ada yang sopan Iya Kalau salah Karena logika gue Secara kebudayaan Berbeda dengan Logika mereka Tapi ternyata memang Orang tuh Berbeda-beda aja Tergantung Kebiasaan Dan kebudayaan Masing-masing ya Jadi itu Tidak bisa Diganggu-gugat lah ya Iya Sama kayak Agama punya logikanya sendiri Iya Sains punya logikanya sendiri Semua punya logikanya sendiri Iya Tapi kalau itu Ada Kan Tadi Based on logika itu ya Misalkan kita pakai Celana Boxer doang Kan titit kita Gundal-gandul gitu Iya Kan Kalau Tangan nih Kalau misalkan kita Menyentuh Pas habis wudu nih Menyentuh Titit kita Pakai Ada ini Ada kain nih Celana nih Kan gak masalah Karena kan gak bersentuhan langsung Tapi kan titit-gundal-gandul Kenapa Itu kan Kenapa Kita Kan tetap Gak batal kan Yang gitu-gitu Iya Gak batal Iya Sama kayak gini Karena Kalau pembahasan Vicky Hal-hal begini Harus dibahas Kayak Lu kan gak boleh tuh Gerak Lebih dari tiga kali Kalau sholat Kalau sholat Gak boleh Ini Bener-bener Gimana kalau yang gerak itu lu Dan lebih dari tiga kali Itu dibahas Gue ngomong titit-titit aja gue Ya Ya itu Pokoknya Penis Penis Nah itu bergerak tiga kali Nah menurut para ulama Boleh Gak ada masalah Pernama karena Geraknya kan di satu titik Sama kayak lu gerak tiga kali Kalau di satu titik Gak apa-apa tuh Kayak ngegaruk gini Oh satu titik satu Ya gak apa-apa Gak apa-apa Terus yang kedua Yaitu di luar Kontrol lu Sesuatu yang berada di luar kontrol lu Cuma pertanyaannya Kenapa anda lagi sholat Kok bisa Masih Begitu Berarti kan Pikiran anda Traveling Traveling Entah apa kejadian Ya pargoy-pargoy Iya joget-joget Traveling Tapi kalau bicara sah-sah Sah kan Tapi apakah diterima Besar kemungkinan tidak Tapi sah sholatnya Artinya sah itu apa Gugur kewajiban lu Dan gak harus diulang Sholatnya Oh itu maksudnya Kalau gak diterima itu Kalau itu ya Kalau kepikiran yang Jorok-jorok ini ya Gak husu itu Bisa jadi Kemudian gak diterima Walaupun itu hak prerogatif Tuhan ya Bukan kita yang nentuin Tapi Kayaknya enggak Iya iya Kayaknya enggak Tapi memang Sholat husu kan emang berat Emang berat Hushu itu Makanya Gue gak pernah Kayak nuntut orang Sholat dengan husu Udah Setiap orang tuh punya Spiritual journeynya sendiri-sendiri Jadi jalani aja Sholat dulu Biasa aja Sholatnya masih cepat Iya Sholatnya kemudian Masih Mepet-mepet Biasanya Sholat asar menjelang maghrib Sholat maghrib menjelang isa Biar di rapel Udah sekali wudu Dapet dua sholat Iya Ya udah lah Spiritual journeynya lo disana masih Tinggal Yang penting lo mau terus bertumbuh Terus lo menghargai orang yang Spiritual journeynya Udah lebih dari lo Jangan ngatain Wah soalim lo Yang udah lebih juga Jangan Merendahkan yang belum Dengan mengatakan Sholat kok gitu ya Enggak Karena gini Ada kisah Muridnya Nabi Musa Dan seorang preman Preman ini ngefans ke muridnya Nabi Musa Tapi dia tetep tuh Minum Masih zina Tapi ngefans ke muridnya Nabi Musa Suatu hari dia pengen jalan bareng tuh Tapi karena dia tau Wah gua kotor nih Akhirnya dia memperlambat jalannya Agar gak barengan sama Kelompok muridnya Nabi Isa nih How are you Nabi Musa Nabi Isa Nabi Isa Iya Nabi Isa Nah Kemudian Apa Yang muridnya Nabi Isa Ini mempercepat jalannya Karena ngerasa Wah gua orang alim nih Oke oke Akhirnya Allah tegur melalui Nabi Isa Kemudian kata Allah Semua Kebaikan Iya Yang ada pada Murid-murid lo Pahalanya gua hanguskan Karena kesombongan dia Atas kebaikannya Dan semua dosa preman itu Gua hanguskan juga Karena kerendahan hatinya dia Atas dosanya Oke Karena itu mending orang yang rendah hati Walaupun dia masih Bermaksiat Daripada orang yang sombong Meskipun dia Karena ibadah Ilmu agamanya tinggi Iya 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 Ada kok kemarin Gua baca ini juga Terjemahan Al-Quran Gua lupa Gua baca surat yang mana Gua baca langsung terjemahannya aja Intinya tentang kayak gitu Ya Allah menyukai orang-orang Yang rendah hati Dan walaupun Di caci maki Tetap membalas Dengan perkataan yang baik Gitu lah Intinya Inti suratnya gitu lah Iya Iya Jadi ya Dari situ gua bawa Oh kalaupun nanti kita dihujat netizen Ya kita balas aja Semoga sehat-sehat aja Iya Dan itu gak cuman agama Kalau kita ngomongin stoikisme Emang idealnya begitu Karena lu gak bisa ngontrol Omongan orang lain Tentang diri lu Karena itu yang bisa lu kontrol Ada respon lu terhadap omongan itu Kalau lu marah Lu beko Tapi kalau lu santai Dia yang keliatan beko Dan akhirnya marah-marah Termasuk Kita dosa Ngata-ngatain Rizky Bilar Dan Lesti Kejor Dosa kah kita ya Ya dosa Dosa ngata-ngatain Udah gak ngasih solusi Malah ngata-ngatain Dan juga gini ya Orang tuh banyak Ngehujat si Lesti Iya Padahal dia gak tau tuh Kondisi Mental Lesti itu gimana Gila men Lu Dalam urusan rumah tangga itu Lu bener-bener Gak akan ngerti Kalau lu Belum berumah tangga Kalau lu tidak berada Dalam kondisi yang sama Kalaupun lu berada Dalam kondisi yang sama Lu gak akan pernah bisa Sepenuhnya mengerti Posisi Lesti Karena Lu bukan Lesti Iya Iya Jadi Lu kira Wah kok gak gini Kok gak gitu Oke secara Omongan gampang Mengeluarkan itu Tapi secara mental Untuk kata-kata itu Keluar itu Gak mudah Jadi Lu harus Ya Mengerti gitu Paling tidak Posisinya Lesti Agar lu gak Sembarangan gitu Komentar tentang itu Karena orang itu Berada dalam Sengkarut yang seperti itu Mentalnya itu Beda gitu Gak bisa Seenaknya Ngambil keputusan Gini aja lah Lu untuk Putus sama pacar Itu kan Gak mudah gitu Emang yang bener-bener pacar ya Bukan FBB ya Wah Yang pakai hati itu Kan kalau orang udah bawa hati itu lain Atau lu mutusin hubungan sama bokap nyokap Itu kan gak mudah Ada suasana mental yang berbeda Yang khas itu setiap orang Yang harus kita mengerti dan harga itu Ya menurut kita salah Iya oke lah Lu menganggap Keputusan gue salah Misalnya Keputusan Lesti salah Keputusan Orang lain salah Iya tapi Lu gak bisa ngejudge Seenaknya Karena lu tidak berada di kondisi itu Dan itu Sama kayak tadi kita bahas Kita ngejudge seria tadi itu Sama Sama kan Ya salah Tapi Cara lu ngebenerinya Bukan dengan menghujat Lu harus berada dalam kondisi Seperti dia dulu Rasakan Sehingga lu bisa Ngasih nasihat-nasihat Yang pas untuk dia Nah karena itu Kalau lu Orang yang gak kenal dia Secara pribadi Lu jauh Jangan banyak bacot Mending diam aja Mending lu pastikan Keluarga lu Tidak mengalami Apa yang menurut lu Salah Pada diri Lesti Dengan keluarganya Berarti Kalau yang gak salah Apa Mengkritisi Tapi ngasih solusi Itu gak apa-apa Kalau misalkan Resiki 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 Bilar sama Lesti Kejoran nih Ada orang yang Mengkritisi Keputusan Lesti Tapi sambil ngasih solusi Itu boleh Enggak Menurut gue ya Dua hal aja Pertama Lu memastikan diri lu Dan keluarga lu Gak mengalami hal Yang menurut lu Salah di keluarga itu Yang kedua Lu memberikan edukasi Di tataran ide Karena gini Orang besar itu Bicara ide Iya Orang kecil itu Bicara peristiwa Orang goblok Itu bicarain Orang lain Gibah Nah lu udah bicara ide aja Bahkan gue tuh Sering Ngomentari sesuatu Tapi gue gak nyebut namanya Gue gak nyebut detail peristiwanya Tapi gue langsung Ngambil pelajaran apa Yang bisa kita ambil bersama Yaudah Pelajarannya apa Itu aja Kalau Ngasih Kritik dan solusi Kayaknya Lesti gak butuh Dia ada Circle dia yang Bisa dia Dapet itu Dan kayaknya Omongan lu gak akan Lebih pas Dari omongan circle dia Karena circle dia Yang lebih mengerti dia Tapi kalau misalkan Kita ngomongin Soal KDRT Entah KDRT nya Atau kita Selingkuh Perselingkuhan Oke itu Itu kan ide Oh Idenya Kalau itu Tragedi Lu cuma memanfaatkan Momentum aja Agar Opini lu Tentang hal itu Lebih Luas diterima Karena momentumnya Lagi ada Gitu aja Tapi gak usah Kayak Nyebut namanya Atau gimana Menurut gue ya Kalau gue posisinya Enggak sih Kalau gue Kalau itu Misalkan tragedikan juruhan Terus Orang-orang bilang Ketua PSSI Gak mundur-mundur dong Mendesak ketua PSSI Itu gimana tuh Kalau itu Beda itu kan Jabatan publik Yang dia bertanggung jawab Kepada publik Kalau itu gak apa-apa Kalau Lesti kan Dui-dui dia Rumah tangga-rumah tangga dia Gitu Sama kayak Lu ngementari Rumah tangganya Pak Jokowi Iya Gak ada urusannya Karena itu bukan Urusan publik Kalau kebijakannya Gak apa-apa Kalau kebijakannya Beda Kalau keluarganya Pak Jokowi Mau cerai Mau marahan Sama bininya Itu Urusannya Pak Jokowi Bukan urusan kita Kalau yang Kayak Rachel Fahnya Kabur dari Itu Karantina Kita komentarin Itu kan Kaitannya dengan publik juga Aturan publik Berarti Kita bukan Ngomongin Ranah Privacy Ini Aksinya Aksi yang Mungkin Membahayakan Alhamdulillah Makanya Terkait Lesti Bilar Bicara KDRT Make sense Karena disana Kan ada Masalah Yang bukan hanya Dihadapi oleh Lesti Bilar Tapi dihadapi oleh Banyak perempuan Banyak laki-laki Yang Butuh insight Soal itu Dan KDRT itu Gak cuman Laki-laki ke perempuan Ada laki-laki ke laki-laki Iya Maksud Enggak Laki-laki Laki-laki Perempuan ke laki-laki Gitu Di balik Iya Maksudnya Bisa jadi kan Perempuan ke laki-laki KDRT gitu Ada Ada juga Walaupun tidak secara fisik Secara mental Suami-suami takut istri Berarti KDRT Ada RT juga Secara verbal Atau mental Itu juga tidak boleh Lebih membekas Soalnya kan Kalau kata-kata Atau mental Lebih bertanam Makanya nabi itu Menyebut istrinya Dengan sebutan yang indah Humayro Seida Aisyah itu disebut Sebagai perempuan Yang pipinya kemerah-merahan Nabi manggilnya gitu Nah jadi kalau lo manggil Bini lo atau laki lo Nyet Itu udah Tidak sesuai dengan nabi Bertentangan Tidak sesuai dengan tatangan KDRT itu verbal Walaupun lu duanya suka Dipanggil nyet Atau kebiasaan itu Gak apa-apa kan Kalau itu gak apa-apa Nah Salah satu hibah yang diperbolehkan oleh Para ulama diantaranya Imam Ghazali dan Imam Nawawi Jadi lakop atau sebutan Yang Udah Jama dan tidak menimbulkan Sakit hati kepada yang menerima Dan tidak Berasal dari kebencian Dari yang mengucapkannya Kayak Kita kan ada tuh ya teman-teman Misalnya Gepeng gitu Karena Kepalanya agak Gepeng Botak Botak Itu kan udah Kayak gua Arab Gitu Gua tuh Dipanggil Arab tuh Gak masalah Kecuali Suara Arabnya tuh Diambil dari perut Penuh kebencian Penuh kebencian Lu pernah gak di gitu Gua di kampus pernah Tidak sama dosen Lagi Wah Arab Wah Kayak gitu ya Gak pernah Akhirnya gua tersinggung Itu tersinggung Tersinggung Suaranya si dosennya tapi minta maaf Soalnya ada intonasi Ada penegasan Iya dari perut tuh Kayaknya suaranya Berarti kalau misalkan Kadang-kadang kan ada tuh Beberapa konten di Apa namanya Di Sosial media Atau di Youtube gitu ya Wah kita cari polisi Ambulan Ambulan ya Betul Kalau gua sih ambulan Dia lah Gak ngepolisi Padahal kayaknya Netizen juga gak denger sih Kita dong Tapi yang jelas Kadang-kadang ada yang Kayak Misalkan ada orang Dua orang bikin konten ya Dua orang bikin konten Kolab-kolab gitu Terus ngobrolnya Seenak-enaknya doang Gitu loh kayak Terus ada netizen yang komen Ah gak sopan nih hostnya nih Sama bintang tamunya Masa ngobrolnya begitu Nyablak gini-gini Padahal dia gak tau ya Kalau ternyata itu sudah Bintang tamu dengan hostnya nih Udah temenan Dan itu udah bahasa yang Biasa bagi mereka Iya tapi kan netizen kayak Apaan tuh Nggak sopan banget Ngomongnya gini-gini Di depan Tamunya Tamunya kan orang penting Gini-gini Tapi ngobrolnya udah kayak temenan Lolo gue-gue misalkan Pak Luhut Wah itu komen sama Konten sama Pak Luhut Kok gak sopan sih Gini-gini Padahal kita kan gak tau ya Mereka berdua mungkin Sudah deket hostnya Dengan Pak Luhutnya Bahkan Iya mungkin Si bintang tamunya Lebih enjoy begitu Karena pengen lebih casual Ngobrolnya gitu Memang kadang ya Fans itu lebih galak dari Bintangnya Bintangnya Makanya gue tuh gak Mau punya fans Karena The Beatles Dibunuh oleh Fans Mahama Gandhi Dibunuh oleh fans Makanya jangan punya fans Sama punya umat Iya Umat lucu Umat lucu Indonesia Kan umat lucu Pemuda tersesat Pemuda tersesat Bener Jadi kalau gue Kalau fans tuh Karena seringkali Kemudian Ya itu lebih lebay dari kita Iya Kemudian yang kedua Dia ingin kita Sesuai dengan keinginan dia Sehingga kemudian kita berkonten Bukan sesuai dengan Apa yang penting Untuk dibicarakan Tapi apa yang mau Didengar oleh pendengar kita Dan akhirnya konten kita Jadi gak genuine tuh Iya Bahkan gak sesuai dengan Keinginan Kita tuh Tapi keinginan fans Jadi gak jujur ya Gak orisinil ya Iya Atau gak penting Bukan lagi yang penting Yang dibicarakan Tapi yang sekiranya fans Gue suka apa tuh Nah akhirnya Konten Berbagi Kalau niatnya itu Ya udah sama aja Udah ria Udah ria tuh Jatuhnya tuh Iya jatuhnya kan Iya iya Memang Kadang-kadang kita nih Netizen ini Suka Ya tadi kita udah bahas tuh Komentar Rizky Bila Rizky Rizky Bila Rizky Bila Rizky Bila sama Lestri Kejauhan juga Kita ikut campur Terus jadi juga Habib kita bahas juga Soal tentang Ada dua orang Misalkan Hosnya ngobrol sama Pak Aluhu Tapi lo gue-gue Gak sopan Netizen bilang gak sopan Padahal kan Padahal gak apa-apa ya Sah-sah aja ya Iya Dua-duanya ya Indinya gini lah Lo gak tau Kondisinya keduanya Mending diam aja Jadi mending Diam aja gitu Kalau lo mau Ngasih masukan Yaudah ngasih masukan Tapi secara sopan Kan yang lo komentarin Karena dia gak sopan Kenapa lo komentarnya Juga dengan ada yang Tidak sopan Iya Itu Atau Yaudah lo Bicara ide Atau pastikan Itu gak terjadi Pada diri lo Udah gitu aja Itu doang ya Dan maksud gue gini ya Pada diri lo tuh Ada samudera Dalam bentuk tetesan Kata Jalutin Rumi Spiritualis Muslim Jadi Kenapa lo gak fokus Untuk membenahi diri Dan mengembangkan Potensi diri aja Kenapa malah Sibuk ngurusin orang lain Kenapa gak sibuk Ngurusin diri sendiri Padahal manusia Yang paling beruntung Adalah manusia Yang sibuk dengan dirinya sendiri Kata Allah dalam Quran Ku anfusakum Jaga dirimu Jadi Kenapa sih Orang itu kayak Kipu banget Sama urusan orang lain Pengen banget Ngomentari urusan orang lain Kenapa gak Lo menuangkan aja Apa yang Allah berikan Sebagai karunia Pada diri lo Untuk lo bagikan Kepada orang lain Ya 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 Misalnya lo apa Lo bakat basket Yaudah lo bikin konten Tentang Bagaimana Cara main basket Yang baik gitu Yang keren Yang bener Yang asik gitu Kayak gue Gue kebetulan Lahir di keluarga Yang religi Kemudian gue Nyantri Gue kuliah S1-S2 Di bidang agama Yaudah gue tahu Itu gue bagikan ke kalian Sesuatu yang gue tahu Bahkan Aspek yang gak gue tahu Dalam agama Kan begitu luas Ya gue juga Tetap belajar lagi Dan gak sembarangan Ngebagiin ke orang Jadi Lu terlalu luas Untuk Kemudian Mengomentari Orang lain Sebagai konten Ketimbang Mengaktualisasikan Diri lo Untuk menjadi konten Yang keren Sayang Dan itu artinya Lo gak bersyukur Buku kan Cuman gak bersyukur Atas potensi Yang Tuhan beri ke lo Tapi Lo malah kufur Karena Ngata-ngatain orang lain Iya juga Jadi maksudnya Kalau ngata-ngatain Orang lain Ini Kadang-kadang itu Ya gimana Ada orang yang Senangannya kayak gitu Ngata-ngatain orang Terus Makanya Apa dosa Menjadi seorang SJW Yang suka Meng-cancel Culture orang lain Dosa SJW Bagaimana Gue sih Ingin membedakan Kalau Kalau SJW kan Sebenarnya itu Sebutan yang positif Awalnya Tinggal kemudian Di dalamnya Ada oknum-oknum Sebagaimana pendakwah Ada oknumnya Polisi ada oknumnya Semua ada oknumnya Jadi Balik lagi ke Value-nya tadi Selama dia pakai Kata-kata yang Gak enak Itu salah Dan salahnya Ya salahnya dia Dan dianya juga Di aspek itu Jadi SJW Ada yang aneh Satu nih Yang salah dia Itu pertama Agar kita hati-hati Dan dia yang salah ini Ya di soal ini aja Bukan semua dari diri dia Salah Sehingga kalau di Cancel culture Itu masalah Misalnya Jangan undang ceramah Habib Ja'far Kenapa? Karena dia Tidak suka makan Pecelele Tidak suka makan Duret Oke Apa hubungannya Gitu Iya kan Iya 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 Itu tuh SJW Itu kadang-kadang Suka begitu tuh Kalau kita komentarin Ini tuh Bip misalkan Wah ini dasar nih Fans-fans K-pop nih Ngefans laki-laki Seperti itu Yang dicinta itu Harusnya Nabi Muhammad Ada tuh Yang netizen Begitu-begitu kan Itu gimana tuh Bip Karena kalau dia cinta Nabi Muhammad Dia pasti tahu Bahwa Nabi memperbolehkan Kita ngefans kepada sesuatu Apapun Asalkan Tidak melanggar syari-syari Islam Dan yang paling Dingevenin adalah Nabi Muhammad Jadi Itu cuma gini Kayak dia mencari Pembenaran untuk Menyalahkan orang lain Kalau bisa pakai agama Pakai agama Kalau bisa pakai politik Pakai politik Kalau bisa pakai budaya Pakai budaya Kalau bisa pakai Algoritma Pakai algoritma Pokoknya apa aja Yang penting Nafsunya terpuaskan Nah itulah orang yang Paling buruk dalam agama Menggunakan agama Untuk Menjalankan nafsunya Padahal agama itu Hadir untuk Menghabisi nafsu Nafsunya apa aja Nafsu ngata-ngatain orang lain Nafsu berpolitik Nafsu Apalah Menghilangkan CCTV Nafsu juga tuh Jadi kan ya Kan menghilangkan CCTV Kemarin ada di toko ITSMG 2 Ada pencurian CCTV nya Kesambar petir Gue gak tau sih Dunia luar tuh Gue sibuk Gue juga Kayaknya udah Gue denger aja Dari baca berita tuh Ada penghilangan CCTV Di ITSMG 2 Ada yang maling handphone OPPO Tidak boleh tuh Agama dihadirkan Untuk Itu Untuk kepentingan Kepentingan nafsu Nah itu gak mesti besar Gak mesti Melibatkan banyak orang Kita sendiri aja Kadang deh Kadang kan Bawa-bawa agama Untuk nutupin Nafsu kita Iya 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 kan Iya Misalnya ya Ngomongin orang lain Dengan Pakai dasar Gue ini sebenarnya Mau ngasih pelajaran Buat lu Buat Ngedakwain lu Bukannya mau ria Atau bukannya Gue mau sombong ya Wah tapi udah Udah Tapi ini cuman Tahadus Boleh itu di agama Menceritakan nikmat Yang diberikan oleh Tuhan Ya itu kan sama aja Maksudnya pada level-levelnya Sendiri Iya Wah itu flexing juga Berarti Tujuannya Tidak sombong Padahal anda sombong Flexing Flexing Anda sombong Jangan ditiru itu Nanti di neraka Tidak dibantu oleh mobil anda Oleh rumah-rumah anda Dan kekayaan anda Jangan Ada tuh lagunya Lagu-lagu Apa itu Neng akhirat Ora ono Meca bilyar Neng akhirat Tapi Kalau ini Apa namanya Bahas tadi ketetapan lah ya Ini juga tadi Sebelum kita Udah juga podcastnya Soal ketetapan Yang sudah pasti ada gitu Ada temen gue Satu nih Sebelum kita udah Satu studi kasus nih Jadi dia itu Punya orang tua Bokapnya itu Agamis Tapi dia minum alkohol Dia punya wine Banyak wine di rumahnya dia Waktu itu gue pernah dengar cerita ini Dari temen gue Terus dia bilang Bokapnya itu Minum wine Tidak sampai mabok Emang Dia katanya Fungsinya untuk kesehatan lah Minum winenya ini Jadi dia bilang Minum wine Sedikit setiap hari Adalah minum wine Tapi gak sampai mabok Dan habis itu Ya mungkin Sholat lagi Atau apa segala macam Tapi tidak mabok Nah Terus gue Waktu itu gue lupa sih Temen gue ngomong apa Terus gue nanya Emang gak apa-apa Kayak gitu Ya kan Tidak berlebihan mal Ya maksudnya Ada gitu-gitu Tidak berlebihan Minumnya Tidak sampai mabok Kan yang dosa itu Yang memabokkan Kalau yang tidak Bikin mabok Kalau gue minumnya Apa bokap gue minumnya Tidak mabok Ya berarti kan gak dosa dong Terus gue kayak Kayak Hah gimana sih Logikanya bingung nih Tapi ada yang kayak gitu Bip Kayaknya bokapnya yang Minum Dia yang mabok Iya juga ya Tapi dia ngomong kayak gitu Nah itu gimana tuh Kalau kayak gitu Nah itu salah paham Bahwa Memang yang diharamkan itu Adalah segala sesuatu Yang Memabokkan Cinta memabokkan Iya Tapi bukan berarti Kalau belum mabok Berarti gak apa-apa Enggak Karena kata Nabi Segala sesuatu yang banyaknya Memabokkan Maka sedikitnya juga haram Oke 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 Segala sesuatu yang Banyaknya memabokkan Haram Maka sedikitnya juga Haram Jadi walaupun gak sampai Mabok tetap Haram itu Minuman itu Walaupun Tetes pun Maka itu haram Nah Kemudian Tapi kan buat kesehatan Nah Kalau buat kesehatan Segala sesuatu yang haram Itu bisa jadi halal Asalkan Pertama Adalah Yang menggunakan itu Orang yang punya otoritas Kalau dalam hal kesehatan Berarti dokter Oke Oke Yang kedua Gak ada obat lain Kecuali itu Oke Gak ada nih alternatif Lain Kecuali obatnya Cuma itu Baru tuh Boleh Dan yang menentukan Adalah dokternya Dan itu Namanya Ruhsok keringanan Tapi hukum dasarnya Gak boleh Tapi Karena kondisinya Darurat Disebutnya Uzur Secara Secara sari Ada Uzur Yang menyebabkan Gak ada jalan lain Maka itu boleh Tapi Gak seperti yang diomongin Temen lu aja Kocak tuh Gue kaget juga sih Nah itu kayaknya Lebih kealifi aja sih Iya Supaya bisa minum alkohol Yang penting gak Sampai mabok Ada begitu Daripada anda Beralifi Kan mending anda Lokot aja Karena kalau di Agama sebelah Kalau tidak sampai Mabokan Boleh sih Gak apa Anda Lock out Nanti ada Yang Lock in Lock in lagi Ada yang lock in Oh iya Satu lagi Satu lagi Gue pernah Kan kalau kita Kan nyari kiblat Kan pakai aplikasi Udah bisa Jadi yang Udah nentuin Arah kiblat Pakai aplikasi Tapi Gue pernah lagi Kalau Dulu ada temen gue bilang Kalau aplikasi ini Soalnya tergantung sinyal nih mal Kadang-kadang bisa bener Kiblatnya bisa salah-salah Kadang bisa Hari ini lurus Tapi karena sinyal jelek Miring Bisa gitu kan Cuma ada satu Apa namanya Masjid Gue pernah sholat Waktu itu satu masjid Setiap gue datang ke situ Bip Kayaknya kiblatnya tuh Yang di aplikasi selalu lurus Tapi dia miring terus gitu ya Karena udah masjid tuh Udah ditata aja gitu loh Nah itu hukumnya gimana Bip Kalau kita Ikutin aplikasi kah Kalau sholatnya Apa ikutin masjidnya aja Udah ngarah kiblatnya gitu Iya Gini apa Sebenarnya gini Gue ada cerita tuh Temen gue Kita jalan-jalan ke villa tuh Di Solo sana Terus tiba-tiba Baru datang Terus sholat Waktunya sholat Dia tiba-tiba tahu aja kiblat Padahal nih temen nih Udah pasti dia HP-nya gak punya tuh Arah kiblat Karena dia Gaptek banget orangnya Iya Kenapa tiba-tiba Dia tahu Arah kiblat Kata gue Ini dari mana Ternyata pas selesai Gue tunggu nih Pas selesai gue tanya Dia ngeliat antena dong Jadi arah kiblatnya Sesuai dengan arah antena Nah ini pentingnya Kita baca logika orang lain Sebelum komentar Terus kata gue Kok bisa Karena antena di rumahnya Itu ngaduk kiblat Dia menduga Semua antena itu Harus ngaduk kiblat Agar dapat Tayangan yang bagus Berarti dia ikutin itu ya Pola pikirnya udah Maksud gue Makanya lo kalau Mau nasehatin orang Itu sebelum lo nasehati Lo harus ngerti tuh Pola pikirnya orang Agar bisa make sense Lo bisa masuk tuh nasehatnya Nah jadi Luyuh banget kata gue Akhirnya gue kasih tahu tuh Enggak juga dong Itu kan kebetulan aja Di rumah anda Antenanya begitu Di tempat lain Enggak Nah Soal kiblat Lo ngikutin Yang mana Itu ngikutin Yang masjid Yang masjid Kenapa Yang masjid sama aja Kayak Lo denger Azan di tv Sama azan Di masjid rumah lo Mana yang Yang lebih harus Didengerin Sebagai penanda waktu Yang di rumah lo Ya Jadi Kayak lo mau buka puasa Lo mau sholat Itu Masjid terdekat Yang paling valid Sama kayak Lo ngep Misalnya ya Gini Lo lagi Baca buku Terus tiba-tiba Azan Akhirnya Lo berhenti dulu Baca bukunya Untuk menghormatin azan Setelah itu Lo baca lagi Kemudian Ada azan lain Itu udah gak perlu Yang terpenting Azan terdekat Yang harus lo dengar Setelahnya Azan yang lain Gak usah Karena kalau di Indonesia Kalau ditunggu Itu bisa setengah jam Setelah ini Selalu ada Nah sama kayak gitu Arakibblad yaudah Tapi kan itu Gak pas Gue rasa ya Aplikasi juga mungkin Gak pas Yang penting kita sudah Berusaha dengan baik Dan itu biasanya kan Ada Apa ada Aturannya Yang kemudian Diberikan oleh Biasanya Kementerian Agama Dan di setiap waktu Biasanya di update Kalau posisi Entahlah ya Posisi Matahari itu gimana Tinggal ikutin bayangannya Itu katanya Arakibblad kesana Iya Aplikasi aja Kadang-kadang beda sholat Bisa Beda waktu Dua menit semenit kan Kayak misalkan Subuhnya disini 425 Ternyata di aplikasi ini 427 Bahkan yang suruhnya aja Apa Matahari terbit Disini misalkan 7 Misalkan ini 6 0 0 Tapi disini 557 Udah keluar Mataharinya Sama kayak ini deh Kemarin itu kan Sempet Kita Rame itu Karena Di Saudi Udah Udah lebaran Di kita belum Terus kita kok Nggak ngikutin Saudi Saudi Punya waktu sendiri Kita punya waktu sendiri Dan Dalam hal yang waktunya Sama pun Kita nggak mesti Ngikutin Saudi Karena Saudi Belum tentu Sesuai dengan syariat Islam Buktinya Hari-hari ini kan Ya bener Takut Anda ngikutin Allah Dan Rasulnya Bukan ngikutin Arab Bukan ngikutin Ya bener Itu kita lihat saja Itu ya Mau ada Piala dunia Tapi Tapi kan Maksudnya Gini Apa Memang Gue kadang-kadang Suka itu sih Ada yang waktu itu Gue lagi Misalkan gue ngikutin Masih mau minum air putih Tapi gue lihat di handphone Oh Apa namanya Azannya Azan subuhnya 425 gitu Yaudah gue minum tuh Gue masih minum 424 Gue minum aja Tiba-tiba 424 Udah bunyi tuh Masjidnya Allah kemar Allah kemar Terus kayak Lah Belum ini Gitu di aplikasi ini Harus dikeluarin tuh Harus dikeluarin dari mulut Oh iya gitu Jangan ikutin aplikasinya tuh Nggak dong Nggak ngikutinnya Azan terdekat Nah kalau udah azan Berarti dikeluarin Makanya di Indonesia ada imsak Biar lo aman Nggak mubazir Dikeluarin kan mubazir Lo dapet dosa tuh Puasanya dapet Tapi mubazirnya kena Ya gue keteguk lagi Bipad Tapi kan ketidaktahuan Jadi ya nggak apa-apa Ya tetap dibayar Tapi dosanya waktu itu Nggak Iya gue kayak bingung Oh 425 nih azannya Gue minum aja Azan Bip Mesti 424 Iya Terus kayak Lah kok udah azan gitu Makanya nggak bisa tuh Oh kayak gitu-gitu Nggak bisa tuh Bip Sama kayak lo menilai orang lain Hanya dari postingannya tuh Nggak bisa Tidak bisa itu Bip Harus kenal Sejarah langsung Harus kenal tuh Bip ya Karena emang Ada aja tuh orang yang Offline dan online tuh Beda Beda ya Lo pernah nggak ketemu temen yang Kalau offline baik banget Nggak suka ngomong orang Di online malah ngomong Tapi kalau sudah di grup whatsapp Kelakuannya Iya juga ya Ada tuh kan orang Kalau ketemu Biasa aja Tapi kalau udah di grup whatsapp Iya kenapa ya Ada orang gitu ya Ada orang di sosial juga Tapi begitu ketemu langsung kayak Kayaknya iblis nggak bisa menguasai mulutnya Tapi bisa menguasai jarinya Kita udah tau lah ya Maksudnya Tadi juga beberapa pertanyaan gue itu Sebenernya pertanyaan Yang gue alami langsung Di kejadian sehari-hari Makanya Tadinya sih gue sama lo Mau ngobrol-ngobrol Soal lo perjalanan Sampai jadi sekarang Kayak sekarang gimana Dia whatsappnya itu Iya tiba-tiba kok berubah ya Tapi Tapi asik berarti Iya asik berarti Dan relate emang Iya Cuma ya itu aja berarti Statement akhir sebelum kita udahan nih Thank you udah nonton ya temen-temen Oh disclaimer dulu Yang apapun kita omongin sama Habib Jafar tadi Jangan dipotong-potong Nonton fullnya Iya Apapun Kalau ada kesalahan ya namanya Juga kita berdua manusia Tempatnya hilaf Tempatnya salah Jangan dihujat temen-temen Ingat Tapi dikasih nasihat aja Jangan dihujat Dan nasihat itu harus Cara-caranya yang sehat Karena kalau cara-caranya yang tidak sehat Namanya nasakit Oh iya bener Nasakit Nasakit kalau itu Iya bener Iya iya Yang bener sesuai dengan koridor Agama ya Agama jangan dipakai untuk Napsu menghujat Saya dan Habib Jafar Dan koridor negara juga Iya Iya Bener Jangan hate speech Hoax Jangan hoax Iya bener Aduh jadi koridor negara Gue jadi Tapi bener itu jangan ya Tapi Kenapa anda patuh agama Tapi anti negara Oh tidak Oh tidak Saya mencintai negara ini Saya sangat mencintai Kirain anda Tidak NKRI harga mati Oh saya sangat mencintai negara ini Saya Bahkan air turun itu harus ke tanah Jangan dialirin ke laut Itu tuh saya sangat setuju sekali Jadi saya sangat mencintai Bagi-bagi kaos Baliho di tempat bencana Saya suka semua Saya mencintai itu semua ya Mantap Tapi pokoknya itunya Gue minta maaf Kalau ada salah Mabib Jafar Ya Nasehat yang baik aja Cuman nih terakhir Sebelum mudahan Bagaimana tips bertahan di industri Berarti lu sekarang Industri dakwah ini tadi Bip ya Industri nasehat Industri nasehat Industri dakwah Industri nasehat ini tuh Gimana supaya lu bisa Long lasting di karir lu Sekarang Bip Ada tipsnya gak Untuk lu sendiri Metodenya gitu Pertama ya Bagi gue Gue gak punya kepentingan Dengan industri Bagi gue yang penting Gue dakwah Dan itu diridui oleh Allah Makanya gue awalnya Ketika bikin Youtube Enjoy aja Karena viewersnya gak ada Gak apa-apa Yang penting Allah nonton aja Jadi Pertama itu Gue gak ada kepentingan Yang kedua Kalaupun gue kepentingan Dengan industri Karena gue pengen dakwah gue Semakin luas didengar Sehingga semakin banyak Menginspirasi orang lain Itu poinnya Nah Gimana cara gue bertahan Pertama ya dengan kolaborasi Begini Misalnya Lu kan punya segmen yang Kayaknya Satupun gak nonton gue Iya Segmen lu tuh Sangat unik gitu Makanya ketika gue datang ke podcast lu Gue seneng tuh Karena gue bisa bicara Didengar oleh segmen Yang mungkin selama ini Tidak mendengar gue sama sekali Atau sedikit mendengar gue Atau sebagian aja yang mendengar Sekarang gue bisa bicara ke segmen lu Kemudian yang kedua Gue tetap Meriletkan Nasihat gue dengan Apa yang sedang terjadi Agar agama tuh gak berdiri sendiri Kemudian kehidupan berdiri sendiri Karena agama itu way of life Jalan hidup kita Jadi gue lihat apa yang ada Kemudian gue komentari Pakai perspektif agama Tapi bukan Peristiwa atau orangnya Tapi idenya yang gue Komentari Yang ketiga Tetep ngasih Aspek entertain sih Dalam dakwah gue Agar tetep Enak ditonton Asik sama anak muda Dan lain sebagainya Tetep tuh Nuansa entertain Gue jaga sih Nah dengan begitu Ya gue tetep Bertahan Di dunia Apa Dunia dakwah Dan Kalaupun gue Udah gak muda lagi Nanti Tapi kan Orang-orang muda Yang sekarang dengerin gue Mereka juga akan tua Bersama gue Nah mereka mungkin juga Masih akan menjadi Pendengar gue Dan Kalaupun gak ada yang dengerin gue Ya Gue ngomong sendiri aja Ya udah Karena Nasihat pertama Dan utama itu Kepada diri sendiri Itu Itu dulu aja ya Setidaknya Allah Lihat aja Niat baik kita Niat baik Karena yang pertama kali Dan utama Untuk lu dakwain Diri lu sendiri Karena kayak logikanya Logika gelas kosong Ya Wah ini bener Biar kosong bener Gitu Kalau Kalau gelas kosong Gimana lu mau ngisi ke gelas Orang lain Kosong Tapi kalau gelas lu terisi Kalaupun lu gak mau Ngisi ke orang lain Tumpah-tumpah tuh Akhirnya Dan secara tidak langsung Lu ngisi buat orang lain Jadi Benahi diri sendiri Sebelum Membenahi orang lain Apakah diri sendiri harus baik Enggak Tapi paling tidak punya komitmen Untuk jadi orang baik Itu aja dulu yang penting Dan akhirnya sama-sama belajar Antara kita Sama dengan Yang kita dakwai Bareng-bareng belajar Untuk jadi lebih baik Benar-benar Makanya itu buat kalian semua Yang lagi nonton ini Semoga dapat ilmu Benar Ya yang penting itu sih Dan semoga juga kita dapat ilmu Dari komentar-komentar kalian Itu juga Kita baca komentar Dapat ilmu Bukan dapat sakit hati Sakit hati Walaupun saya tetap aja Kalau kalian menyakiti Saya Saya tetap kasih Ucapan-ucapan yang baik Tetap aja Tapi thank you Sudah mau datang ke podcast Bertahan di industri ini Dan asal lo tau aja Bahwa Namanya orang gak seneng ya Yaudah gak seneng aja Gak milih-mili tuh Gue juga Gue pernah dong di DM Habib Setan Serius Terus-terus Baras gak Enggak Gue like aja Serius Habib Setan Maksudnya Setiap orang Sebaik apapun Pasti Pernama pasti ada aja Salahnya Yang kedua Pasti ada aja Hatersnya Cuman kan Kita tidak ingin Jadi baik Dan terlihat baik Di mata manusia Tapi kita ingin Jadi baik Dan terlihat baik Di mata Allah Itu aja Kalau mata manusia Bukan Itu ukurannya Jadi Santai aja lah Santai aja lah Iya Iya gue juga Itu gak terlalu Dan banyak Rata-rata Beberapa orang Yang dulu ngehujat gue Sekarang udah minta maaf Dan dengerin gue Artinya Pecinta Tidak butuh Klarifikasi Pembenci Tidak akan mendengar Klarifikasi Maka Klarifikator Terbaik kita Adalah waktu Waktu yang Menunjukkan Siapa kita Dan Apa namanya Jangan Ceritakan Dirimu Kepada orang lain Karena Orang lain Apa Pembencimu Tidak butuh itu Pecintamu Sudah tahu itu Kata Sinali Ya itu kan Yang itu juga Akhirnya penguat Bahwa Ya udahlah Kita mah Yang penting Mikirin diri sendiri Tadi aja Pembencimu Itu Tidak butuh itu Pembencimu itu Tidak akan mendengarkan itu Pecintamu tidak butuh itu Karena dia udah kenal Sudah tahu Jadi gak usah ceritakan Kita kepada orang lain Biar nanti Waktu yang akan membuktikan Dan ceritanya Dan ceritanya pakai karya aja Wah siap Balas dengan karya Panji Praguyaksono Balas dengan karya Itu Makanya Template sih kayaknya Tapi emang Emang itu sih Kan iya Emang karya Karya emang udah Udah bisa lagi Kalau lo cuman ngomong Ya omongan dibalas omongan Ya gak jadi apa-apa Iya Anjing menggonggong Lo gonggongin balik Ya lo anjing juga Iya bener Bener Anjing menggonggong ya Udah Ya udah lo balas dengan karya aja Bahwa Kayak gue dituduh ini dan itu Gue gak balas Gue balas dengan karya Bahwa gue tidak seperti yang Dia tuduhkan Dia tuduhkan ini Ternyata gue itu Tapi ya kan Ya udahlah ya Iya Masa kita mau hidup dari tuduhan dia Iya bener Tuhan ngasih potensi kita Yang harus kita aktualisasikan Kenapa kita mengaktualisasikan diri pakai Iya bener Ini dia gitu Apanya Pakai ini Pemikiran mereka Tuduhannya mereka Tuduhannya mereka Iya pokoknya Tapi tidak apa-apa Memang itu sudah Dunianya sekarang Sudah seperti itu Tinggal kita aja Memperkuat keimanan kita Semakin kita dihujatkan Semakin Doa kita dijabah dong Betul Dosa kita diambil dia Pahala dia diambil kita Iya Terus abis itu doa Kita berdoa aja Dijabah Dijabah cepat Makanya buat yang benci Sama Lesti Kejorah Dan Rizky Bilar Kalian yang menghujat itu Terus bisa aja Pahalanya itu Ke Rizky Bilar Dan Rizky Kejorah Kalian dapat dosanya Benar Iya kan Beb Hati-hati Iya Beb Makanya Nanti begitu Lesti Kejorah Berdoa Makin sukses dia Makin kesel Lo makin kesel Kayak Ancing ya Udah bukannya di boycott TV Masih ada terus Itu karena kalian menghujat Kalau kalian diam aja Itu bener-bener tidak ada di tinggi Aduh Yaudah Beb Sehat-sehat Beb ya Sehat-sehat Pokoknya sekali lagi Maaf kalau ada salah-salah Maaf Sorry Habis Jafar Undur diri Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton